Ya, awalnya aku ditawarin, cuman masih gak percaya gitu. Menurut aku, Panji Tengkorak ini sebuah komik yang sangat legendaris ya. Semua orang tau gitu, dan betapa bengisnya Panji. Dan kengeriannya itu yang bikin sangat-sangat happening gitu. Dan aku sampe nanya ke manajer aku puluhan kali, ini serius gue di calling, ini serius gue di calling. Dan ternyata bener, sampe akhirnya aku reading, ketemu bareng orang-orang dan aktor-aktor senior gitu. Yang bikin aku tambah ciut, gitu. Tapi untungnya Mas Deryl baik banget, bener-bener bimbing aku dari nol gitu. Bagaimanapun juga kan, kita tuh berekting di suara gitu ya. Sedala mimik, ketakutan, situasi tuh harus bener-bener terlihat dan terdengar dari suara. Susah banget, susah banget. Voice actingnya bener-bener susah banget. Dan waktu reading pertama aku kayak pengen mundur gitu, ini bisa gak ya gue, gitu. Ternyata pas dijalanin dan pas dubbing, itu bener-bener berbanding terbalik banget, setel banget. Sampai ingus aku sering keluar. Parah, parah, parah. Kenapa tuh? Karena pernafasannya kah? Ya, karena pernafasan, karena emang disitu kan perang gitu ya, jadi emang harus terengah-engah dan menangis segala macem. Dan karena itu sering terjadi, sampai setiap aku dialog tuh kayak keluar, keluar, keluar gitu. Sampai Mas Dery langsung panik ngambil tisu, bawa ke ruangan gitu buat aku. Jadi, makasih banget buat temen-temen yang sudah bantu. Kalau proses recording itu berapa hari, seminggu kah? Aku empat hari. Buat aku empat hari dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai? Dari pagi sampai malam. Di jam 10 sampai jam. Karatas berani siapa di sini? Gantari. Nah, kalau itu gantari, karatas suaranya seperti apa-sama enggak sama Agni atau mungkin ada berat-berati? Lebih berat dan lebih sok jagoan, karena dia kecil-kecil cabai rawit gitu. Terus, dia berbanding banget terbalik sama Panji. Kalau Panji kan bungi segala macem, kalau dia ini adalah pendekar aliran putih yang sangat baik dan membela pebenaran. Buat berapa suara beratnya, apa harus pakai nafas perut? Nafas perut, dan itu capek banget. Kayak abis recording itu berat aku selalu turun kayak 2 kilo, 1,7 kilo sampai 2 kilo. Iya, abis-abis emang capek banget. Tapi kalau sebelum itu emang disuruh ada persiapan fisik, kayak olahraga mungkin? Kalau aku emang buat maintenance, karena aku juga aktor, itu perlu jaga badan, aku latihan-latihan hari. Mau ada proyek, enggak ada proyek, aku latihan buat mempersiapin. Jadi, seenggaknya enggak mulai dari nol lagi gitu. Dan itu sedikit-banyak ngebantu enggak buat nafasan? Ngebantu, ngebantu. Terus tidur juga enggak boleh pagi-pagi, itu ngaruh juga kan ke nafas. Nah, yang paling berkesan itu sama voice acting ini, sampai akhirnya enggak bakal lupain lah. Dalam prosesnya apa sih? Itu tadi, aku kira prosesnya bakal kayak dubbing biasa, ternyata enggak. Kayak kita harus nengok aja ada suaranya. Kan kok gini kan enggak ada suaranya, tapi harus disuarakan dan diekspresikan gitu. Terus, waktu kita take VO gitu, waktu recording-nya itu benar-benar ngadep ke kaca, enggak boleh berinteraksi bareng teman-teman gitu. Jadi, benar-benar semua itu harus membayangkan dan harus divisualisasikan gitu. Benar-benar ngelatih, ngelatih apa ya, imajinasinya harus benar-benar kuat gitu. Enggak boleh dilepas dikit pun, kalau dilepas dikit pun pasti suaranya fales. Jadi, benar-benar harus kayak dibayangkan di kepala ini ada imajinasinya, benar-benar jadi karakternya, lagi perang, lagi melawan ketidakadilan, seperti itu. Kan ini maksudnya semua bermain ya, dari imajinasi, dari otak, suara, semuanya, dan ketika selesai syuting, perharinya itu hal yang harus dilakuin apa sih? Masih capek banget ya? Ha-ha. Itu yang paling, yang maksudnya yang biasa dilakuin perharinya setelah, 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 setelah syuting. Aku minum jahe hangat, gitu, biar suaranya enggak rusak, soalnya kayak Mas Don suaranya udah, udah rusak, jangan sampai aku kayak gitu. Terus, ya minum, kayak minum FG Tross-nya supaya enggak serak gitu sih, ngaruh banget. Terus, vitamin C juga, enggak boleh ngedrop gitu. Justru, malah capek banget ketika harus ngebayangin tuh kayak otaknya capek banget dibanding kayak kita harus ber-acting, gitu. Pantangan enggak buat makanan darahnya? Iya, enggak boleh gorengan, segala macem. Terus, waktu masuk ke studio tuh bener-bener harus pakai sweater sama celana panjang yang enggak bersuara, gitu. Soalnya bener-bener suaranya harus clean banget di situ. Dan enggak boleh gerak sama sekali kalau gerak. Jadi kayak tadi Mas Don kan katanya berekspresi banget ya waktu dramatic reading sampe naik ke kursi, ke meja. Dan plot twist-nya kita enggak boleh ngapa-ngapain, kita harus diem. Dan itu menyiksa banget sih ketika kayak biasanya kalau aku di film penuh ekspresi segala macem, bisa nendang, bisa mukul. Ini enggak boleh, ini cuma harus suaranya aja. Tapi ketagian enggak jadinya akhirnya? Ketagian, ketagian, ketagian. Apa yang bikin nasa? Ketagian dan awalnya prosesnya kayak berat lama gitu karena mungkin aku ketakut enggak bisa nge-deliver gitu. Tapi setelah bisa berjalan dengan lancar, nge-deliver, aku ngerasa proses ini terlalu cepat. Aku masih pengen bareng Mas Deryl dan teman-teman cash yang lain, gitu. Sedih banget ternyata prosesnya jadi cepat gitu. Sebelumnya udah pernah tahu soal Pak Panji Tengkorak? Aku sering denger sih Panji Tengkorak, komiknya ibu aku juga pernah cerita, om aku juga pas mereka tahu kayak Panji Tengkorak serius, gitu. Kayak mereka enggak percaya bakal di-filming. Wah, terima kasih ya teman-teman. Tadi kan kamu kan juga bilang suaranya kan akis terak ya, itu ada konsultasi ke dokter juga enggak sih untuk menjaga suara kamu? Kalau konsultasi enggak sih, lebih ke FG Trosis tadi, diminum terus minum yang anget-anget. Terus kayak latihan pemanasan, kalau misalkan tiba-tiba langsung tinggi enggak mungkin kan. Latihannya ada olah perut, lip thrill, tongue thrill, kayak gitu tuh kacik banget. Supaya tidak lebih baik. Pak, hasil kan kemarin itu sempat dapat penghargaan dari FSI. Nah itu perasaannya gimana sih? Seneng juga, dedekan juga. Yang paling seneng ya ketika dapetnya aja. Sesudahnya kayak lebih dedekan karena gimana cara mempertahankannya. Gitu sih. Dan bikin aku tambah semangat lagi untuk berkarya. Itu katanya penghargaan untuk sang bunda ya? Iya, buat ibuku dan buat teman-teman semua yang udah dukung aku dan nemenin aku terus. Gimana sih perasaan sang bunda gitu pas tau? Kayaknya dia nangis deh kalau aku bawa piala. Soalnya dia bener-bener ibu yang sangat sentimental. Terus anaknya juga kan lumayan mewekan. Pasti dia nangis sih ketika tau. Nah kebetulan waktu aku nerima piala aku gak liat ibu aku kan. Cuman aku tanya sama tantaku, ibu gimana? Ya ibu seneng. Bahku juga seneng sampe nangis gitu. Gupan gak sih ini dapet piala gitu antaranya ke mana? Kalau ke depannya lebih ke gak boleh nyepelain lagi setiap dapet project itu harus diseriosin banget gak boleh dilepas dikit pun. Lebih ke situ sih. Ada alasan kesini gak sih kenapa kamu dapet sembahin itu buat ibu? Soalnya tanpa ibu kayaknya aku gak bisa sampe disini. Ibu banyak berkorban dan berjuang banget. Kenapa? Khususnya buat di acting gitu? Iya kan aku anak tunggal ya. Mungkin buat ibuku cukup susah untuk ngelepasin anak satu-satunya merantau ke Jakarta gitu. Kasian jadi ibu sendiri di Semarang. Emang sedeket apa sih kak sama? Ya deket lah kamu gimana sama ibu kamu. Terima kasih ya teman-teman. Selamat sehat.